Ini ada pertanyaan, tentukan persamaan umum lingkaran yang melalui titik-titik berikut, yaitu titik P, Q, dan R. Kita akan menggunakan persamaan umum lingkaran, yaitu persamaan yang ini, untuk mendapatkan nilai A, B, dan C-nya, yang nanti kita akan substitusikan untuk mendapatkan persamaan lingkaran. Kita mulai dari titik P, yaitu 0,0, artinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan, berarti X kuadrat adalah 0 kuadrat, 0, ditambah Y kuadrat, 0 kuadrat juga, berarti 0 juga, ditambah AX, A kali X, X-nya 0, A dikali 0, 0, ditambah BY, B kali 0 juga, 0 juga, ditambah C, sama dengan 0. Kita operasikan, maka kita dapatkan C sama dengan 0. Sekarang, kita lihat ke titik Q, yaitu 4,0. Artinya, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0. X kuadrat adalah 4 kuadrat, berarti 16, ditambah Y kuadrat, 0 kuadrat, hasilnya 0, ditambah AX, A dikali 4, berarti 4A, ditambah BY, B kali 0, 0, ditambah C, C kita sudah tahu 0, ini berarti sama dengan 0. Sehingga, kita punya persamaan seperti ini. 16-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita punya 4A, sama dengan min 16. Kita bagi 4 ke 2 ruas, kita punya A, sama dengan min 4. Terakhir, kita lihat yang R. Titik R itu adalah 0,4, berarti X-nya 0, Y-nya 4, X kuadrat, 0, ditambah Y kuadrat, berarti 4 kuadrat, adalah 16, ditambah AX, A dikali 0, 0, ditambah BY, B dikali 4, yaitu 4B, ditambah C, yaitu 0, itu sama dengan 0. Nah, ini juga sama, kita pindahkan 16-nya ke ruas kanan, sehingga kita punya 4B, sama dengan min 16. Nah, berarti kita punya B, sama dengan min 4. Kita sudah dapat nih, semuanya, kita sudah dapat C, kita juga sudah dapat A, dan yang terakhir, kita juga sudah dapat B. Sekarang kita substitusikan ABC-nya ke persamaan umum, sehingga kita punya persamaan lingkarannya adalah X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah AX, A-nya min 4, berarti jadi min 4X, ditambah BY, Y-nya, B-nya juga min 4, jadi kita punya min 4Y, ditambah C, C-nya 0, jadi biarkan saja, ini sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan lingkarannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.